Puluhan warga di Pondorogo, Jawa Timur melakukan lockdown lokal setelah seorang ibu yang baru melahirkan terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. Sementara di Samarindwa, Kalimantan Timur, warga akhirnya dapat bernafas lega dengan melakukan penyemprotan disinfektan setelah sehari sebelumnya selama satu minggu jalan menuju Taman Makam Pasien COVID-19 dan mendapatkan penanganan disinfektan dari petugas. Puluhan warga di Pondorogo, Jawa Timur terpaksa melakukan lockdown lokal setelah seorang ibu baru melahirkan positif terpapar COVID-19. Warga terpaksa menerapkan lockdown lokal lantaran mereka sebelumnya kontak arat dengan pasien karena melihat anak pasien usai dilahirkan. Menjaga-jaga, masyarakat lain biar tidak masuk ke wilayah R1, jadi untuk memutuskan rantai penelaran COVID-19 itu. Rencananya, gugus tugas esok hari akan melakukan swab massal di lokasi. Seorang anggota polisi di Lamongan, Jawa Timur memiliki cara unik untuk meringankan beban warga. Bukan uang yang diberikan, namun polisi berpangkat Aibda ini menggelar aksi sosial dengan cara memberikan bantuan telur ayam kampung kepada warga yang kesulitan akibat wabah pandemi COVID-19. Selain mencari warga yang terkena PHK dari perusahaannya, polisi ini juga mencari janda serta warga miskin yang membutuhkan pertolongan. Untuk hari ini kami sengaja datang ke rumah penerima sedekat telur ya. Jadi hari ini kami berkunjung ke lima warga yang mana masing-masing setiap minggu kami cek dan kami akan memberikan telur sebanyak lima kilo telur ayam kampung yang mana kegiatan ini memang sengaja kami lakukan secara rutin untuk membantu masyarakat di saat pandemi. Dirinya bersama Yayasan Berkas Bersinar Abadi juga ikut berjualan telur di jalanan. Keuntungan berjualan telur akan digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Petugas kepolisian Polresta Samarinda akhirnya menurunkan satu mobil watercannon untuk membantu badan penanggulangan bencana kota Samarinda untuk menyemprotkan disinfektan di area menuju pemakaman pasien meninggal COVID-19. Hal ini terkait kekhawatiran warga jalan serayu kelurahan Tanah Merah yang sempat was-was akan ancaman penularan COVID-19 yang semakin ganas di kota Samarinda. Sementara itu angka kematian akibat COVID-19 di kota Samarinda terus terjadi. Bahkan dalam dua hari terakhir telah ada 13 korban meninggal dunia akibat COVID-19. Tim Liputan Transmedia